Hai salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulan speaker ini terima kasih pada kesempatan kali ini sini kita akan memperbaiki sebuah mouse Apple promo yang mana mouse wireless ini disini kondisinya rusak kawan-kawan nah disini kita akan keluarkan mouse wireless ini dari pekingan ini disini kita akan coba tes mouse Apple promo ini atau mouse wireless ini sini ada Scroll nya dan kita akan coba pasang sebuah baterai pada mouse ini di sini sudah ada USB dongle nya dan kita akan pasang kedua baterai ini pada mouse ini dengan sini sudah kita pasang dan mouse ini sudah menyala supaya kita tutup di sini tempat baterai ini dan kita akan tes mouse wireless di sini kawan-kawan di komputer dan saksikan terus video ini nah disini kita akan coba tes mouse wireless ini kita hubungkan di sini nah USB dongle nya nih kita akan tes kondisi kerusakannya supaya kita lebih pastikan kerusakannya nah disini kita cek kursornya kondisinya bagus dan nah pada saat kita tes disini masih bagus kursornya dan selanjutnya kita tes disini kan kan scrollnya nih dan disini kita akan coba fungsi dari scrollnya nih nah disini pada saat kita tes scrollnya nih dan disini kadang fungsi kadang tidak kawan-kawan dan kita coba di sini nah dan scrollnya disini kita coba ulang kali dan pada saat kita tes disini dan pada saat kita tes disini scroll ini kadang fungsi kadang tidak nah jadi seperti itulah kerusakan mouse wireless ini kita coba kembali nah disini macet-macet nah scrollnya kan kawan-kawan nah jadi disini sudah kita pastikan bahwa scroll ini nah kadang fungsi kadang tidak dan kita akan cek kondisi nah scroll ini kita akan bongkar supaya kita periksa di bagian dalam ini di bagian scroll ini nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai ini boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari dan disini kita coba kita pastikan bahwa Scroll ini kadang fungsi kadang tidak nah kita akan bongkar mouse wireless ini kawan-kawan dan kita keluarkan disini baterainya nih nah kita akan melepaskan bagian ada di bagian sini jepitan untuk penutupnya nih dan kita lepaskan disini nah disini sudah lepaskan kawan-kawan bagian penutupnya dan kita akan cek disini roda Scroll ini supaya kita lepaskan nah disini setelah kita cek roda dari Scroll ini dan ternyata roda ini patah lawan-lawan di dalam nah disini kita cek kondisi roda Scroll ini patah sehingga kadang fungsi kadang tidak dan sini kita cek kondisi sambungan patahannya nih kita cek disini Hai nah disini sudah kita keluarkan kawan-kawan sambungan yang patah di dalam Scroll yang ditarih nah jadi inilah tadi yang menyebabkan Scrollnya yang tidak bisa berfungsi kadang tidak kadang bisa nah dan disini kita tidak akan menyambungnya kawan-kawan karena pada saat kita sambung atau dilep kembali nanti gampang patah dan kita akan mengambil penggantinya disini sudah kita ambil dan ini dari Scroll mouse dengan merek yang sama atau tipe yang sama dan kita akan pasang disini Scrollnya nih dan kita akan merapikan kembali disini supaya kita pasang dan kita pastikan papan PCB ini betul-betul rapat dan tidak miring kawan-kawan supaya tidak lari atau goyang-goyang nanti kursornya dan disitu sangat pengaruh sekali Hai Nah kita pasang disini penutupnya nih supaya kita tes kawan-kawan komputer kawan-kawan dan saksikan terus video ini nah disini kita akan coba mouse wireless ini kita sudah hubungkan USB dongle nya nah pada saat kita tes disini Scroll ini sudah stabil dan sudah bisa berfungsi kawan-kawan dan tidak tidak fungsi atau tidak goyang-goyang lagi nah disini kita cek bagian tombol kliknya ini juga kita cek di aplikasi hati 107 untuk tes keyboard kita tes disini sudah fungsi nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi mouse wireless yang tidak fungsi roda Scrollnya dan semoga bermanfaat video ini jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari nah dan inilah tadi roda Scroll yang patah tadi nah jadi sampai disini dulu video ini kan kawan cukup sekian dan terima kasih kemudian hai 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 hai